Intro Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, seperti biasa setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue udah siapin 5 video penampakan yang paling menyeramkan dari negara-negara tangga So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama pengen gue bahas hari ini berasal dari Ghost Hunter Thailand dari channel Geng Guapi Di salah satu videonya mereka eksplor ke sebuah areal pemakaman Dimana disitu ada sekitar 200 makam yang sampai sekarang gak teridentifikasi siapa-siapa yang dikuburin disitu Sama sekali gak ada yang tau identitas orang-orang yang dikubur disitu Jadi kuburan itu juga gak ada nisannya Mereka kepikiran buat nyobain tiduran di salah satu makam yang kebetulan bagian atasnya itu terbuka Dan mereka ninggalin salah satu anggota dari tim Ghost Hunter ini Sendirian tidur di dalam situ buat uji nyali Tapi gak lama setelahnya ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan So gue pengen kalian perhatikan video yang ini, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba-tiba ada sesuatu yang gak keliatan di kamera menarik baju salah satu anggota tim Ghost Hunter ini Otomatis orang yang tadi tuh langsung ketakutan, panik dan lari nyariin temennya Tapi kengerian gak cuman sampai disitu Pas doi ceritain apa yang barusan doi alamin ke temennya Baju doi sekali lagi ada yang narik ke belakang Sampai doi ini jatuh ke tanah Sumpah ini videonya creepy banget ya Banyak yang bilang fenomena yang tadi itu terjadi karena sosok penunggu makam itu gak suka Pas orang ini tiduran di dalam makamnya Makanya penunggu makam itu coba buat ngusir orang ini dengan narik bajunya Menurut gue bikin konten buat dateng ke tempat-tempat angker itu udah biasa Tapi sampai nyobain tidur di makam orang Itu udah next level banget sih Ada sekelompok Ghost Hunter dari Kamboja dari channel RC Fun TV Mereka coba buat masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker di daerah pedesaan Sekelompok Ghost Hunter dari Kamboja ini cobain buat dateng ke rumah itu buat investigasi Mereka putusin buat coba masuk ke dalam rumah itu Tapi mereka ngeliat kayaknya tangga masuk yang terbuat dari kayu Kayaknya udah mulai lapuk dan bakalan bahaya kalau dinaikin Makanya mereka lebih memilih buat ngintip lewat sebuah lubang jendela yang ada di belakang rumah itu Dua orang anggota dari Ghost Hunter ini cobain buat naik atap seng yang ada di bawah jendela itu Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang serem banget Perhatikan baik-baik Bayang ked Kami tuh Untung turn 2 Untung turn 2 Untung turn 2 Pas dua orang ini udah mendekat ke arah jendela itu Tiba-tiba ada sesosok kepala berwajah pucat Yang keluar dari jendela itu dan mengintip ke arah mereka Kepala itu terekam jelas banget oleh dua kamera yang dibawa oleh tim youtuber ini Dan pas mereka berdua sadar sama penampakan kepala itu Kepalanya udah deket banget Otomatis mereka berdua panik dan langsung buru-buru loncat dari atap seng itu Untungnya mereka berdua ini sama sekali gak terluka dan baik-baik aja Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin baik-baik kepala yang nongol dari balik jendela itu Warna kulitnya pucat banget dan tatapan matanya itu kayak melotot ke arah dua orang yang naik ke atap seng itu Kelompok Ghost Hunter ini juga cerita kalau mereka sama sekali gak pernah ngalamin kejadian kayak gini Dan baru pertama kali mereka berhasil buat ngerekam sebuah penampakan yang terekam jelas di kameranya Video yang berikutnya ini direkam oleh sebuah kamera CCTV yang ada di sebuah gang sempit di Filipina Suatu malam pas semua orang udah tidur dan pagar-pagar yang ada di gang sempit itu udah dikunci rapat-rapat Tiba-tiba petugas sekuriti yang berjaga malam itu ngeliat ada sebuah kejadian yang aneh banget di monitor CCTV Gak usah gue jelasin panjang lebar, perhatikan video yang ini baik-baik Tiba-tiba? Tiba-tiba? Ada seseorang yang kalau gue liat penampakannya kayak bapak-bapak yang udah tua Tiba-tiba dengan santainya doi berjalan menembus sebuah pagar yang cukup tinggi Padahal pagar itu udah dikunci dan digembok seperti kata petugas sekuriti yang berjaga malam itu Bahkan saat pam komplek itu juga bilang kalau doi sama sekali gak pernah ngeliat bapak itu di sekitar areal gang ini Dan menduga kalau bapak itu adalah orang yang sudah mati Padahal kalau diliat-liat ya orang itu kayak orang normal aja gitu jalannya Sama sekali gak keliatan ada yang aneh Selain doi bisa berjalan menembus pagar Apakah bapak yang tadi itu adalah sosok penampakan hantu? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma ilusi optik aja karena kualitas gambar dari kamera CCTV ini yang kurang bagus So gimana menurut kalian? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang keempat ini karena sumbernya yang gak jelas Kalau gue amatin videonya sih kayaknya ini adalah sebuah video dari seorang ghost hunter yang ada di Indonesia Tapi gue sama sekali gak tau siapa orang yang ada di video ini dan dimana lokasi video ini diambil Kualitas gambar video ini juga gak terlalu bagus karena video ini direkam oleh sebuah handphone yang merekam handphone yang memutar video ini So bingung kan? Langsung aja kalian tonton dulu videonya Sama sekali Aduh 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 Aku yakin ada di atas ini masalahnya teman teman Cuman aku tuh gak bisa menggampai Gak bisa menggampai atas ini Tiba-tiba ada sepasang kaki yang melayang dan bergelantungan di atas genteng Yes emang bisa aja ya yang tadi tuh cuman kaki orang biasa yang mungkin lagi duduk-duduk santai di atas genteng situ Coba deh kalian perhatiin proses ngilangnya Cepet banget men Seolah kaki itu kayak ada yang narik ke atas Kalo misalkan itu orang yang lagi gelantungan pasti naiknya cukup susah ya Tapi dua kaki yang tadi tuh bisa naik ke atas secara bersamaan guys Asli ini videonya creepy banget tapi jujur gue sama sekali gak tau keaslian tentang video ini Karena sumbernya yang misterius So real or fake gimana menurut kalian? Video yang terakhir ini mungkin adalah salah satu video poltergeist yang paling ekstrim yang pernah gue bahas di episode hormat So ada sebuah rekaman video dari seorang petugas security yang bertugas untuk menjaga sebuah gedung kampus di Filipina Tiba-tiba suatu malam pas Doi sedang bertugas Doi mengaku kalo mengalami sebuah fenomena poltergeist yang sangat ekstrim di gedung kampus itu So gak usah gue jelasin panjang lebar langsung aja kalian tonton dulu videonya So tinggal rasis curub, curub sebintin So yang kalah kehidupan natin tau So yan guys yang terbakar itu subrang dilim So yan masukin natin yan So dan dahan So yan guys narinig mo yun Yan narinig ako ngayon guys na naka on yung Naka on yung Yan 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 guys So yang Kita ni yung mga bangkok Yan guys Yan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati